Beginilah kondisi jalan lingkar kantor Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang rusak parah, sehingga para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati, terutama pengendara roda dua. Jalan yang merupakan akses menuju pusat pemerintahan kantor Desa Wanaherang, kantor Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sarana pendidikan dari SD hingga SMK, dan kawasan industri ini sudah lama dibiarkan rusak hingga terjadi genangan air. Kerusakan parah jalan di jalur lingkar Kecamatan Gunung Putri ini terjadi akibat curah hujan yang hampir setiap hari turun, dan juga tonal sekendaraan yang melintas di jalan ini yang tidak sesuai dengan kondisi jalan yang ada, hingga keberadaan asfal jalan mudah rusak. Sementara itu, menurut Camat Gunung Putri, Johan Dadi Mansyah, kerusakan badan jalan tersebut sepenuhnya tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor, dan untuk perbaikannya sudah masuk perencanaan yang akan dikerjakan di tahun anggaran 2019 mendatang. Dan untuk perbaikan tersebut bukan hanya pada jalan lingkar Kecamatan saja, akan tetapi beberapa titik di Kecamatan Gunung Putri juga menjadi target. Jalan lingkar yang ada di Kecamatan adalah jalan yang memang sudah terprogramkan, dan rencana pelaksanaan pembangunannya tahun 2019. Jadi nanti mungkin yang tadinya halut ini akan diganti kepada cor. Dan yang mungkin ini kerusakan dampak daripada beban kendaraan yang terlalu berat, kendaraan ukuran jalan, ukuran kelas 3. Sehingga banyak yang menggunakan mobil panjang, gede, banyak yang menggunakan tronton dan sebagainya. Sehingga mungkin di dalam itu ada gorong-gorong yang memang saat ini belum dilaksanakan kegiatan pembongkarannya oleh PU Binamarga. Pihaknya berharap untuk perbaikan saluran air dapat diprioritaskan, agar badan jalan tidak tergenang air yang dapat menimbulkan ambruknya badan jalan. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika.